Pekerja Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma, SPP, PWK, menyatakan menolak menyikapi keputusan hasil rapat umum pemegang saham, RUPS mengenai rencana inisil public offering, IPO, dan perubahan struktur organisasi PT Pertamina, Persero, yang memacah bisnis Pertamina menjadi perusahaan holding dan sub-holding. Sikap tersebut disampaikan SPP. PWK dalam aksi damai yang dikemas dalam doa bersama di halaman parkir Komplek Gedung Patra Graha, Cilacap, Jumat, 19 Juni 2020. Pernyataan sikap dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal SPP PWK, Dwi Jadmoko, dihadapan para pekerja Pertamina yang duduk berjajar di halaman parkir sesuai protokol kesehatan. Para pekerja mengenakan masker yang bertuliskan, Safe Pertamina, Retard. Dwi Jadmoko mengatakan, SPP PWK yang tergabung dayam Federa Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, FSPPB, menyayangkan adanya perubahan struktur organisasi dasar PT Pertamina, Persero, yang sangat signifikan. Tanpa adanya komunikasi antara wakil pekerja, FSPPB, dengan perusahaan sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, PKB, 7 Periode Tahun 2019-2021 Pasal 7 Ayat 7 dan Ayat 8. Pembentukan holding dan subholding dinilai dilakukan secara tergesa-gesa di tengah triplesok yang sedang melanda petek Pertamina, Persero, yaitu melemahnya harga minyak dunia, tingginya nilai tukar dolar dan pandemik global COVID-19 di mana menyebabkan penurunan volume produksi dan penjualan produk Pertamina, katanya. Lebih lanjut dikatakan, keputusan memecah Pertamina dan unit bisnisnya menjadi perusahaan holding dan subholding tidak sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3 mengenai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta penggunaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu juga tidak sesuai dengan Undang-Undang BUMN No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang SDA dilarang untuk diprivatisasi. Dan UU Migas No. 22 Tahun 2001 Bab 3 yang menyatakan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Karenanya SPPPWK menolak keras pembentukan holding dan subholding PT Pertamina yang mengarah pada upaya privatisasi melalui IPO. Tegasnya Tui minta perusahaan agar fokus dalam perbaikan tata kelola karena raca keuangan dan manajerial internal perusahaan bersama stakeholder untuk meningkatkan investasi dan agilitas perusahaan dalam menghadapi dinamika tantangan bisnis. Ketua Umum SPPPWK, Tip Tok Dali Muntai menambahkan pekerja akan terus melakukan aksi sampai dengan harapan keputusan pembentukan holding dan subholding berubah. Termasuk melakukan upaya hukum menggugat keputusan Menteri BUMN. Demikian informasi yang dikutip dari situs banyumasekspres.com yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.